Kemplotan pencuri besi proyek Kereta Cepat Indonesia-Cina atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung di wilayah Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, telah diringkos oleh polisi. Hal yang cukup mencegangkan, para tersangka mencuri besi berbagai jenis dengan total berat 111 ton. Ada sebanyak 5 orang yang telah diamankan terkait dengan kasus ini. Mereka yakni SA, SUAR, LR, dan juga DR. Sedangkan 7 orang lainnya masih dinyatakan buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan dalam konferensi pers pada Senin 8 November mengatakan, besi yang diambil merupakan penyokong corcoran milik PT Wijaya Karya atau Wika. Dalam penangkapan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti satu mobil pick-up, enam buah besi besar, dan lima buah besi kecil. Dalam aksi pencurian terakhir, komplotan itu berusaha mencuri besi proyek KCIC di wilayah Cipinang Melayu pada Sabtu 2 pekan lalu. Aksi tersebut terpengar ke keluarga di lokasi kejadian. Pelaku pun kali itu langsung kapur, meninggalkan mobil pick-up yang sudah membawa besi curian. Kini atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Para tersangka pun terancam kurungan penjara selama 7 tahun. Sesuai dengan laporan yang dikerima oleh POSEC Makassar, POSEC Metro Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 dimi hari, terjadi pencurian besi milik PT Wika dalam proyek KCIC, kereta cepat. Kemudian, dari hasil tersebut, dari manajemen atau sekuriti PT Wika, berusaha menangkap pelaku tetapi pelaku melarikadir. Dengan meninggalkan satu buah kendaraan jenis pick-up yang di dalamnya juga terdapat besi-besi, yang diduga hasil tidak-bidak. Kemudian, dalam pengembangan lebih lanjut, penyelesaikan POSEC Makassar. 3 November, hari Rabu, sekitar pukul 15.00 berhasil menamatkan pelaku. Pelaku tersebut, ada lima orang, dengan inisial SA, SU, AR, LR, dan BR. Kemudian, dalam pengembangan lebih lanjut, lima orang pelaku ini ternyata juga sudah lama melakukan kegiatan yang demikian, yaitu mengambil besi-besi daripada proyek yang dikerjakan, kedenikan di KCIC. Kemudian, permasalahan ini menjadi melebar karena kita ketahui bersama, bahwa KCIC adalah proyek strategis nasional. Kemudian, para pelaku ini, dari hasil pengembangan juga kita tentunya akan melakukan penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat di dalam perjurian keberatan terhadap alat-alat atau besi-besi yang ada di KCIC. Kita bisa lihat, ini para pelakunya, DBY, SA, SU, AR, LR, MLR. Ini adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan. Nah, kita lihat ada besi-besi dengan ukuran 6 meter, ada beberapa buah, ya. Dan kacanya sempat pecah karena sempat tidak ditangkap oleh manajemen, tapi marikan diri, sehingga kacanya sempat dilepar dan kemudian pecah para pelaku, kemudian marikan diri dan bertangkap oleh unit resim konteks Makassar. Tidak kegiatan ataupun tidak berdana yang dilakukan oleh para pelaku, maka para penyidik dari POSAK Makassar meletakkan para pelaku yang berjumpa 5 orang dengan asal 363, kemudian dengan keberatan, dengan ancaman maksimal 7 tahun berjara. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!